Dulu aku sayang kayak adik sendiri, pilu Riri Fairus. Nisa Sabian pernah minta maaf tapi diulangi. Riri Fairus akhirnya ungkat isi hatinya soal Nisa Sabian, rekan dari Ayo Sabian. Diakui Riri Fairus dulu hubungannya dengan Nisa Sabian sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, Riri Fairus sudah menyayangi Nisa Sabian bak adik sendiri. Sayang, kebaikan hati Riri Fairus harus dibalas dengan menyakitkan. Seperti diketahui, Riri Fairus merupakan mantan istri dari keyboardis Sabian Gampus. Ayus yang disebut berselingkuh dengan Nisa Sabian, perselingkuhan Ayus, dan Nisa rupanya sudah terhendus sejak lama oleh Riri. Namun bukannya berhenti, Ayus dan Nisa justru semakin terang-terangan menunjukkan hubungan gelap mereka. Dilansir dari tribunewsmaker.com Hal itu membuat Riri akhirnya mengajukan gugatan cerai pada lelaki yang telah memberinya dua anak itu. Pasalnya Ayus dan Nisa tak berubah meski sudah pernah ke pergok 2019 lalu. Riri resmi bercerai dengan Ayus lewat kustusan Parstek di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 24 Maret 2021. Riri juga menyebut Nisa Sabian tak pernah mengucapkan maaf padanya meski boroknya sudah terbongkal. Hal ini diungkapkan Riri melalui kanal Youtube AH pada Rabu 2 Februari 2022. Riri mengatakan hubungannya dengan Nisa begitu dekat sampai sudah dianggap bak adik sendiri. Dekat banget, dulu aku sayang sama dia kayak adik sendiri kata Riri. Kedekatannya ya cerita-cerita kayak ada barang, apa yang bagus, beli di mana, tanya-tanya, ya deketlah sambungnya. Kayaknya kita buat seru-seruan saja, main saja, jalan bareng ke mal tambahnya. Riri juga mengatakan Nisa sempat meminta maaf karena perselingkuhannya dengan Ayus terbongkar pada 2019 lalu. Ia juga berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Ayus meski akhirnya berdusta. Pernah-pernah minta maaf tapi di Juni tahun 2019 itu doang. Lupa sih aku gak aku simpen, cuma minta maaf gitu. Panjang lepar pokoknya, terang Riri. Dan aku pun dari awal itu udah gak marah sama dia, aku cuma bilang ya sudah, kalau mau disudahi ya sudah gitu. Kalau bisa diperbaiki ya sudah, mungkin lagi hilap jelasnya. Sayangnya kepercayaan dan kesempatan kedua Riri virus ini disiasiakan begitu saja oleh Ayus dan Nisa Sabian. Keduanya diam-diam melanjutkan hubungan terlarang itu selama tiga tahun terakhir, hingga Riri pun menyerah. Pasca Riri memilih menggugat cerai Ayus, Nisa bakcuek bebek tak pernah meminta maaf atas kesalahannya. Gak pernah. Geleng Riri sambil tersenyum getir. Di momen itu Riri juga buka-bukaan soal isu pernikahan Siri Ayus dan Nisa Sabian. Diakui Riri Ayus belum menikah dengan Nisa sebelum keduanya resmi ketuk palu cerai. Terakhir saat mau pisah sama mantan suamiku sih belum menikah kata Riri virus. Mana tahu kalau sekarang tambahnya sembari tertawa. Sementara Nisa Sabian yang kini di capalakur justu memilih tetap bungkap, meski beberapa kali tertangkap kamera tengah bersama Ayus. Sementara itu belum lama ini video Nisa Sabian yang bahas soal poligami mendadak jadi sorotan. Belak-belakan Nisa Sabian mengungkapkan pendapatnya yang tak masalah soal poligami. Diakui Nisa Sabian selama mendapatkan izin dan bisa berlaku adil, maka seorang kuria sah-sah saja melakukan poligami. Tak disangka video lawas Nisa Sabian tersebut kini menjadi heboh dan menemui sorotan tajam dari warganet. Awalnya video tersebut makin ramai setelah diunggah akun GOSI pada Kamis, 27 Januari 2022. Nisa Sabian menjawab terkait itu di hadapan saat dihundang Bedu menjadi bintang kamu di kanal Youtubenya pada 17 November 2021. Tampak Nisa Sabian tampil cantik duduk di antara Ayus Sabian dan Kamal Sabian pada konten canda-candu. Seperti video saat Nisa disinggung soal poligami. Kalau Nisa sendiri berpandangan tentang poligami itu seperti apa? Oke Nisa belum nikah tapi kalau melihat situasi seperti ini, apa yang terlintas di Nisa sebagai muslimah tanya Bedu. Nisa Sabian lantas menanggapi pertanyaan Bedu itu. Namun sebelum menjawab Nisa menilai pertanyaan Bedu itu cukup berat. Yang Nisa tahu aja kali ya, ya selagi mendapatkan izin dan bisa berlaku adil kenapa gitu ujar Nisa. Ternyata potongan video itu diunggah oleh akun Lambe GOSI pada Kamis, 27 Januari 2022 lalu. Namun jawaban Nisa itu malah ditanggapi miring oleh warganet. Bahkan ramai yang melayangkan protesnya mendapati jawaban Nisa tersebut. Banyak warganet yang tak sependapat dengan Nisa bahkan ramai menyindir Nisa soal itu jadi selingkuhan Ayus. Diketahui mencuat lagi kabar Nisa jadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan riri virus hingga akhirnya pasangan ini. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.